Sejarah Tragis Nazli Sabri, Ratu Pertama Mesir Modern Beberapa orang mengatakan jika keluarga kerajaan Mesir telah dikutuk, dan hal ini bukannya tanpa alasan. Nazli Sabri telah mengalami banyak kemalangan di hidupnya, karena suaminya percaya jika perempuan sebaiknya dikurung di harem istana. Nazli baru mendapat gelar Ratu Mesir Modern, dan diperbolehkan tinggal di istananya sendiri setelah melahirkan putra mahkota Faruk. Meski begitu, Raja Fuad melarang Ratu Nazli ikut campur urusan negara, dan menjauhkan Faruk dari ibunya karena takut Faruk menjadi pria tidak jantan. Raja Fuad lebih senang jika Ratu Nazli Sabri diam di istana, dan fokus melahirkan empat anak perempuan lagi di masa depan. Fuad telah mendapat tembakan peluru di Tenggoroka, karena menyakiti istri pertamanya, Prinses Sifakiyar Effendi. Meski luka tembakan itu tidak pernah hilang seumur hidup, Fuad justru tidak pernah belajar, dan kerap menampar istri keduanya, serta mengurung Nazli di istana berminggu-minggu. Hubungan tidak sehat ini bahkan membuat Nazli mencoba melakukan bundir dengan overdosis aspirin, meski ia berhasil diselamatkan pembantunya. Nazli hidup dengan penuh dendam pada suaminya, bahkan sang ratu menjual koleksi pakaian mewahnya ke toko loak lokal untuk menghina Raja Fuad I saat meninggal. Nazli Sabri keluar masuk agama Islam dan Krista, mengganti namanya menjadi Mary Elizabeth, serta mengalungkan salib di lehernya. Tragedi Ratu Mesir ini diperparah ketika ia tertipu investasi palsu dan bangkrut. Ratu Nazli yang sudah tua dan miskin harus menghadapi fakta, jika anaknya Prinses Fathia telah ditembak mati, Faruk kehilangan tahta Raja Mesir, dan Prinses Fauzia menderita kekerasan rumah tangga oleh suaminya, Syahiran Muhammad Reza Pahlavi. Berikut adalah kisah tragis Ratu Nazli Sabri dari Mesir. Nazli lahir pada 25 Juni 1894 dari keluarga keturunan Mesir, Turki, Yunani, dan Prancis. Ayahnya merupakan Abdurrahim Sabri Pasha, Menteri Pertanian dan Gubernur Cairo, sementara ibunya adalah Taufika Hanum Sharif. Jika dilihat dari silsilah, Nazli merupakan cucu Perdana Menteri Muhammad Sharif Pasha, dan cicit dari Joseph Sif, seorang komandan militer tentara Napoleon Bonaparte yang masuk Islam. Komandan Joseph adalah penulis Description of Egypt, yang menjadi referensi tebal pertama di negara tersebut. Nazli masih sangat muda ketika ibunya meninggal. Kemudian ayahnya mengirimnya ke Paris selama dua tahun untuk belajar di sekolah asrama bergengsi. Ayahnya berharap agar Nazli bisa menjadi wanita ideal, serta memenuhi ekspektasi masyarakat Mesir. Nazli tumbuh menjadi wanita muda cantik, berambut hitam, bermata besar, dan selalu menjadi pusat perhatian. Karena ia sendiri berasal dari keluarga aristokrat, maka memiliki Nazli sebagai istri adalah piala besar. Setelah kembali dari Paris, ayahnya memerintahkan Nazli untuk menikah dengan sepupunya yang seorang pemuda Turki bernama Halil Sabri. Pernikahan itu bertahan hanya 11 bulan, kemudian keduanya segera bercerai. Nazli yang seorang janda kemudian bertemu dengan Said Zaglul, dan keduanya segera bertunangan. Sayangnya, keluarga Said mendapat kecaman dari pemerintah Inggris karena pandangan radikal mereka tentang kemerdekaan. Dan dalam sekejap kekasih Nazli diasingkan ke Malta akibat revolusi tahun 1919. Nazli suka menonton opera, dan disinilah ia bertemu Raja Fuad I, yang ternyata lebih suka menonton Nazli daripada pertunjukan. Tidak seperti mantan tunangannya Said yang tampan, Fuad tidak terlalu menarik pernah menikah sebelumnya, serta 25 tahun lebih tua dari Nazli. Perlu dicatat, Raja Fuad I memiliki kisah kelam dengan mantan istri pertamanya, yakni Prinses Sifakiyar Hanum Effendi. Sifakiyar adalah sepupu pertamanya, sekaligus putri tunggal Pangeran Ibrahim Fahmi Ahmad Pasyal. Pasangan itu memiliki dua orang anak, yakni Ismail Fuad yang meninggal saat masih bayi, dan seorang putri Prinses Fawkiah. Fuad yang belum puas justru tetap setia pada wanita simpanan Yahudinya, dan bukannya Prinses Sifakiyar. Wanita simpanan ini bahkan orang yang merencanakan pernikahan Fuad dan Sifakiyar, agar Raja dapat melunasi hutangnya. Ketika Fuad dan Sifakiyar bertengkar hebat, Pangeran Ahmad Saifuddin Ibrahim sampai menembak Fuad di Tenggorokan. Fuad dinyatakan selamat, tetapi membawa bekas luka itu selama sisa hidupnya. Pada akhirnya, pasangan itu bercerai pada tahun 1898. Meski mengetahui kisah kelam Fuad dan mantan istri pertamanya ini, Nazli tidak menolak lamaran Raja dan berambisi menjadi Ratu Mesir. 12 Mei 1919, Raja Fuad melamar Nazli dan dua minggu kemudian, mereka menikah di Istana Bustan di Cairo pada 24 Mei 1919. Nazli memutuskan meninggalkan agama Katolik Roma yang dianudnya dan memeluk agama Islam. Meskipun selingkuhan Yahudinya telah meninggal sebelum Nazli muncul, situasi ini tidak dapat memperbaiki pernikahan kedua raja. Raja Fuad menjaga wanitanya tetap terkunci di harem karena kepercayaan kuno, sehingga ia memindahkan Nazli ke haremnya di Istana Abasiyah bersama wanita lain. Beruntung Nazli segera hamil dan melahirkan putra sulung mereka, Faruk, pada 11 Februari 1920. Raja sangat senang dengan hal ini, sehingga setelah melahirkan Nazli diizinkan kembali ke istananya sendiri, serta diberi gelar Ratu Mesir. Namun, Raja Fuad berusaha mengontrol masa depan putranya dengan menjauhkan Faruk dari ibunya, serta memberi Faruk hanya satu jam setiap hari untuk menemui ibunya. Raja Fuad tidak ingin jika seandainya Nazli menulari Faruk tipu muslihat perempuannya, serta membuat putra mahkota menjadi kurang jantan. Dengan keterbatasan ini, Ratu Nazli masih berusaha untuk membuat hubungan mereka berhasil, dan ia memberi Raja empat anak perempuan, yakni Fauzia, Faiza, Faika, dan Fatiha. Meskipun Nazli adalah Ratu Modern Pertama Mesir, hidupnya masih dibatasi dan tidak boleh keluar dari istana. Ratu Nazli hanya diperbolehkan menghadiri pertunjukan opera, pertunjukan bunga, dan acara budaya khusus wanita lain. Nazli juga menemani Raja selama tur empat bulannya di Eropa pada tahun 1927, dan banyak dipuja di Perancis karena keturunan Perancisnya. Dengan peresmian parlemen pada tahun 1924, ia termasuk di antara peserta kerajaan pada upacara pembukaan, serta duduk di bagian khusus galeri tamu. Ratu Nazli adalah wanita berpendidikan, berbudaya, dan bebas untuk ukuran wanita Mesir saat itu, sehingga ia merasa jika kehidupan semacam ini membuatnya tersiksa. Dikatakan jika setiap kali Nazli dan Fuad bertengkar, Raja akan menamparnya, dan Nazli akan dikurung selama berminggu-minggu di istana. Ratu Nazli tampaknya telah membuat batasan dengan Raja setelah putri keempatnya lahir. Nazli memutuskan jika tidak ada gunanya berdebat dengan Fuad, sehingga dengan setengaja ia mencoba melakukan bundir dengan overdosis aspirin. Beruntung pembantunya menemukan Nazli tepat waktu, sehingga para dokter berhasil menyelamatkan Ratu. 28 April 1936, Raja Fuad I dinyatakan meninggal, membuat Nazli menjadi janda Ratu, dan putra mereka naik tahta sebagai Raja Faruk dari Mesir. Kakak Nazli yakni Syarif Sabri Pasha, bertugas di Dewan Kabupaten beranggotakan tiga orang, yang dibentuk pada masa minoritas Faruk. Nazli tidak punya alasan berduka, dan justru menjual semua pakaian mewahnya ke toko bekas lokal dengan harga sangat murah, untuk membalas dendam akan kematian suaminya. Tindakan pertama Nazli sebagai Ibu Suri adalah memberi putranya nasehat untuk menikah. Ibu Suri melihat jika popularitas putranya menurun, sehingga Faruk harus menikahi rakyat jelata untuk mendapat dukungan. Nazli menuntut agar gadis itu masih muda, karena Faruk yang manja butuh gadis naif dan tidak berpengalaman untuk memantuhi perintahnya. Semua kualifikasi itu ditemukan dalam diri Safina Zulfikar, dan Nazli mengganti nama gadis itu dengan Farida. Sayangnya Farida sama sekali tidak suka kontrol ibu mertuanya, dan kedua wanita itu tidak pernah akur. Keluarga kerajaan Mesir seperti telah dikutuk dalam hal cinta. Tahun 1939, putrinya Fauzia Fuad menikah dengan Syahiran Muhammad Reza Pahlavi, guna menyatukan dua kekuatan Iran dan Mesir. Meski Fauzia dinobatkan sebagai ratu tercantik Iran, pernikahan itu adalah bencana besar karena Syahiran suka berselingkuh. Bahkan ketika kakaknya memecahkan vas bunga di kepala Fauzia, Muhammad Reza justru membela kakak dan ibunya. Mengabaikan tiga rumah tangga anaknya yang hancur. Nazli awal 40 tahun dan masih sangat cantik, justru terfokus pada hal lain. Ia mulai menggoda tutor lama Farouk, Ahmad Hassanin Pasha, yang dengan cepat berubah menjadi skandal perselingkuhan besar. Farouk marah ketika ia mengetahui ibunya berselingkuh dengan gurunya, apalagi ia menemukan pasangan itu membaca Al-Quran di tempat tidur. Farouk mengancam kekasih ibunya dengan pistol, kemudian melucuti gelar ratu Mesir dari ibunya. Pada tahun 1946, Hassanin ditemukan tewas dalam kecelakaan mobil yang aneh dan acak. Tidak punya gelar dan kekasihnya mati, Nazli meninggalkan Mesir dan pergi ke Amerika dengan alasan pengobatan ginjal. Di sisi lain, putri Fatiha ingin menikahi Gali Effendi yang seorang Kristen Koptik, di mana Farouk tidak menyukai hal ini, sehingga ia juga melucuti gelar adiknya. Nazli lalu membeli rumah besar di Beverly Hills, yang ia tinggali bersama Fatiha dan menantu laki-lakinya. Sayangnya, Gali tertipu investasi palsu, dan Fatiha kehilangan semua uang ibunya. Nazli dan Fatiha sampai harus menjual semua perhiasan mereka untuk melunasi hutang, dan bahkan itu tidak cukup. Ibu anak itu akhirnya bangkrut, dan Fatiha menceraikan Gali. Hanya dua tahun setelah Farouk mencabut gelar ibu dan adiknya, pemerintah memaksa Farouk turun tahta sebagai Raja Mesir tahun 1965. Farouk menjalani gaya hidup boros dan hedon, sampai ia meninggal di Italia di usia 45 tahun. Di sini, Nazli kemudian pergi ke Roma untuk menghadiri pemakaman putranya. Tidak ada catatan apakah suami Fatiha masuk Islam, tetapi kita tahu bahwa Nazli meninggalkan Islam dan masuk Kristen ketika ia tinggal di Amerika. Nazli Sabri mengubah namanya menjadi Mary Elizabeth dan mengenakan salib di lehernya. 10 Desember 1976, Fatiha mendatangi mantan suaminya Gali untuk alasan yang tidak diketahui. Fatiha menemukan Gali mabuk dan tidak menerima perceraian mereka, dan Gali akhirnya menembak Fatiha enam kali secara fatal. Kematian Fatiha membuat Nazli kehilangan semangat hidup, dan dengan uang yang hampir habis, Nazli akhirnya meninggal pada tahun 1978 di usia 83 tahun di Los Angeles, California. Nazli hidup kurang dari dua tahun setelah kematian Fatiha, serta menghabiskan tahun terakhirnya melawan depresi dan kesepian. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.